Pemirsa menjadi anggota komponen cadangan Komcat yang digelar Kementerian Pertahanan adalah tidak sembarang orang. Terlibat kasus kriminal akan ditolak menjadi anggota Komcat dan hal ini bisa dilihat dari SKCK atau Surat Keterangan Catatan Kepolisian karena perlu diketahui anggota Komcat tidak digaji. Direktur Sumber Daya Pertahanan Ditjen Pothan Kemhan Brikjen TNI Farid Amran di Makorem 163 Wirasatya Denpasar saat sosialisasi Komcat dihadiri mahasiswa, ormas, dan komponen masyarakat. Salah satu persyaratan yang harus dipenuhi ada SKCK yang dikeluarkan pihak kepolisian. Jika kepolisian memberikan catatan tidak baik, maka akan ditolak. Pendaptaran sudah dibuka sejak 2 Januari 2023 dan setelah Lebaran April tahun ini dilaksanakan latihan dasar kemiliteran selama 3 bulan. Pendaptarannya lebih lama supaya bisa menampung lebih banyak masyarakat yang berminat, baik dari mahasiswa, pekerja, pegawai, ataupun dari swasta. Pihaknya mengimbau kepada seluruh warga negara Indonesia yang berusia antara 18 sampai dengan 35 tahun, khususnya yang berada di wilayah Provinsi Bali dan Nusa Tenggara Barat supaya ikut melaksanakan hak serta kewajibannya, yaitu ikut serta dalam upaya pembelaan, pertahanan, dan keamanan negara. Mengantisipasi anggota Komcat tidak melanggar hukum selama latihan 3 bulan bukan hanya kemampuan militer, tetapi juga ada dari sisi bela negara, disiplin negara, dan Pancasila. Pihaknya mengimbau kepada seluruh warga negara Indonesia yang berusia antara 18 sampai dengan 35 tahun, khususnya yang berada di wilayah Provinsi Bali dan Provinsi Nusa Tenggara Barat, ikut melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai warga negara, yaitu hak. Dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara dan usaha pertahanan dan keamanan negara sesuai dengan keamanan setelah undang dasar 19.45. Kita melaksanakan salah satunya seleksi. Seleksi ini kan salah satunya kita juga melibatkan dinas Dukcangbil setempat dan dinas KES Bampol yang ada di masing-masing daerah, karena kita juga harus mendapatkan keamanan negara yang kita nilai baik. Ya, kalau normatif memang tidak bisa, karena kan ini di persyaratannya ada SKCK, SKCK yang dikeluarkan oleh pihak kepolisian. Kalau pihak kepolisian mau memberikan SKCK-nya jika catatan yang tidak baik, ya kita juga tak hukum ya. TNI sebagai komponen utama akan mendapatkan kekuatan dari sisi kemampuan dan kekuatan sehingga dapat melibatkan komponen cadangan ini untuk memperbesar, untuk memperkuat pertahanan. Sedangkan untuk pengendalian mereka, Kemhan memiliki command center, sehingga setelah selesai pendidikan bisa saling memberikan informasi. Setelah mengikuti latihan, mereka kembali ke masyarakat sesuai dengan profesi masing-masing. Rais Wantara, Bali TV